gaji terlalu rendah kalau itu insya Allah akan datang dengan sendirinya kemudian juga seorang robban itu adalah orang yang terus mengerjakan ketaatan orang yang membimbing mendidik manusia untuk taat kepada Allah itu juga robban kemudian juga robban itu adalah orang yang mengajarkan ilmu-ilmu yang sederhana sebelum mengajarkan ilmu-ilmu yang detail jadi seorang robban itu orang yang betul-betul paham tentang pedagogi sebetulnya karena dia ngerti bagaimana cara mendidik manusia itu ini perintah kunu robbaninya hendaknya kalian menjadi orang-orang robban maka mari kita bareng-bareng bersama untuk meningkatkan kualitas untuk menjadi seorang robbani kemudian asadidah yang saya muliakan di hadis riwayat tabroni di halaman berikutnya rasulullah s.a.w. s.a.w. mengabarkan inna allaha azza wa jalla yuhibbu idha amila ahadukum amalan ayyudqinahu sesungguhnya Allah ta'ala itu menyukai jika salah seorang diantara kalian melakukan satu amalan itu dikerjakan secara etqan secara sempurna maka kita sebagai seorang guru ada peluang untuk mendapatkan kecintaan dari Allah dan kalau orang sudah dicintai oleh Allah luar biasa Allah akan menjadi walinya Allah akan menjadikan seluruh makhluk di langit dan di bumi mencintai kita salah satu jalan yang bisa ditemukan adalah apa ketika kita melakukan sesuatu hendaknya kita lakukan dengan sempurna ketika kita mengajar hendaknya kita mengajar secara etqan ya secara baik profesional sempurna dalam pengajaran artinya ketika kita mengajar tidak ala kadarnya itu jadi betul-betul sesuai dengan kaedah-kaedah pendidikan ya jadi jangan kemudian seadanya sebisanya tidak tapi betul-betul harus diperjuangkan ketika kita melakukan pekerjaan mengajar itu supaya kita mendapatkan kecintaan dari Allah maka di sini pemerintah melalui undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pemerintah menetapkan kriteria guru adalah pendidik profesional guru adalah pendidik profesional naik halaman berikutnya guru itu pendidik profesional dengan tugas utama mendidik mengajar membimbing mengarahkan melatih menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini guru baik formal ataupun informal nanti untuk pendidikan tinggi itu dosen namanya ya silahkan ditampilkan halaman berikutnya jadi guru itu pendidik profesional ya dengan tugas tadi jadi tidak sekedar mengajar tidak sekedar transfer ilmu tetapi dia juga mendidik membimbing mengarahkan menilai melakukan evaluasi nanti poin-poin ini ya mendidik mengajar sampai mengevaluasi itu ada ilmu tersendiri ya kalau mau didetailkan nanti di kesempatan-kesempatan yang lain kita akan sampaikan nah guru itu merupakan satu profesi sama dengan dokter sehingga sebetulnya tidak sembarang orang itu berhak untuk menjadi guru karena profesi profesi itu berarti sesuatu yang disyaratkan padanya pendidikan dan keahlian maka kan gak boleh kan seorang itu ngaku-ngaku saya dokter terus praktek itu kan enggak dia harus punya ijazah dia punya lesensi setelah lulus dari kedokteran pun dia harus punya surat izin maka disini juga demikian sebetulnya pemerintah mulai memperhatikan profesi guru jadi diarahkan pendidikannya ya kemudian juga ada sebagai seorang pendidik maka ini bisa ditampilkan halaman berikutnya enggak sehingga sehingga untuk seorang guru itu disyaratkan adanya kompetensi apa itu kompetensi kompetensi itu adalah seperangkat pengetahuan keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki dihayati dan dikuasai oleh seorang guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan yaitu tugas sebagai seorang pendidik ya jadi harus punya kompetensi ya jadi sekali lagi karena guru adalah profesi ya harus ada tadi syarat dan ketentuan yang harus dia miliki nah kompetensi seorang guru tadi sudah diatur ya dalam undang-undang nomor 14 ya halaman berikutnya pasal 10 bahwa seorang guru harus memiliki empat kompetensi ya silahkan dinaikkan seletnya ya ada empat kompetensi ya yang pertama adalah kompetensi pedagogi yang kedua kompetensi kepribadian yang ketiga kompetensi sosial yang keempat kompetensi profesional limpat dan empat kompetensi ini sifatnya holistik artinya saling terkait satu dengan yang lain ya tidak boleh hanya memiliki sebagian saja ya ini satu kesatuan yang menjadi ciri guru profesional kemudian kita akan lihat satu persatu dari kompetensi tersebut ya apa itu kompetensi pedagogi ya kompetensi pedagogi adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik jadi guru harus ngerti siapa muridnya ya latar belakangnya sebagai apa ekonominya mungkin tingkat kecerdasannya ya rumahnya dimana sampai mungkin apa keunggulan dan kelemahan sesuatu dia tahu jadi kemampuan pemahaman terhadap peserta didik kemudian kemampuan untuk perancangan dan pelaksanaan pembelajaran jadi seorang guru harus mampu membuat rencana pembelajaran ya juga nanti melaksanakannya bagaimana karena maaf ya saya ingat dengan iklan teh botol sosro ini dinaikkan slatnya ya dinaikkan sudah halaman berikutnya ini nah jadi saya ingat dengan iklan teh botol sosro jadi ternyata guru-guru kita itu penggemar teh botol sosro kenapa teh botol sosro itu teklannya apapun makanannya minumnya teh botol sosro lihat aja mayoritas guru apapun pelajarannya mau fikih mau tuhid mau hadis mau matematika mau apa apapun babnya maka metode pembelajarannya adalah ceramah ya kan mayoritas seperti itu padahal metode pembelajaran itu banyak banyak banget ya jadi mungkin ada cerama ada demonstrasi ada model apa namanya bermain peran ada model penelitian dan sebagainya banyak banget ya maka kompetensi pada goge ini sangat penting bagi seorang guru dia harus bisa merancang dan melaksanakan pembelajaran jadi mapel ini karakteristiknya apa bab ini karakteristiknya apa sehingga nanti pendekatan metode cara pembelajarannya tentu tidak sama anggap misalnya pelajaran fikir ada bab tentang apa namanya keutamaan berwuzu ada bab apa namanya rukun wuzu ada bab kewajiban wuzu sunah-sunah wuzu pembatal wuzu tapi ada juga nanti bab tata cara wuzu maka apakah bab-bab ini akan kita sampaikan dengan metode yang sama tentu tidak ya bab tata cara wuzu itu membutuhkan demonstrasi tidak cukup dengan ceramah kalau yang lain mungkin ceramah gak apa-apa bisa tapi untuk yang ini gak bisa itulah yang dimaksud merancang dan melaksanakan pembelajaran juga harus mampu mengevaluasi hasil belajar Alhamdulillah pemerintah sekarang mulai berkeadilan jadi evaluasi tidak hanya dilihat dari hasil akhir tapi nanti ada juga evaluasi prosesnya seperti apa ya begitu sehingga sekarang rapotnya pun kan bentuknya deskripsi kan nah kemudian kemampuan untuk melakukan pengembangan peserta didik jadi membantu peserta didik untuk mengembangkan diri mengaktualisasi berbagai potensi yang dimiliki ini pengertian kompetensi pedagogi ada pun supnya supnya jadi ini kan pengertian detail dari kompetensi pedagogi disebutkan disini ada lima silahkan dinaikkan halaman berikutnya jadi seorang guru harus memahami peserta didik secara mendalam meliputi apa meliputi memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif jadi seorang guru harus ngerti tahap perkembangan anak anak usia kelas 1 kelas 2 kelas 3 kelas 6 itu beda-beda loh perkembangan kognitifnya ya gampangnya aja misalnya anak kelas rendah kelas 1 2 3 itu pola fikirnya masih pola fikir apa konkret makanya kalau ngajar matematika biasanya masih menggunakan alat peraga besok bawa lidi besok bawa bambu untuk mengajarkan apa penjumlahan tapi anak kelas tinggi kelas 4 5 6 sudah berpikir abstrak bisa diajak berkhayal membayangkan itu sudah bisa ya jadi kalau ngajar anak kelas 1 misalnya dengan angka itu agak kesulitan beda dengan anak kelas 5 kelas 6 misalnya juga memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian ya juga harus mengidentifikasi bekal awal peserta didik anak saya siswa saya ini sudah punya pengetahuan sejauh mana ya jadi ini yang pertama dari subpedagoginya kemudian yang kedua merancang pembelajaran disini harus memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran jadi landasan pendidikannya apa teori belajarnya apa ya menentukan strateginya bagaimana dimana itu semua teori yang kita pakai strategi yang kita gunakan itu berdasarkan karakteristik peserta didik murid saya kondisinya seperti apa sehingga nanti juga mempertimbangkan apa gaya belajar anak-anak apakah gaya belajarnya visuali auditori atau kinesthetik ya juga mempertimbangkan kompetensi yang mau dicapai targetnya apa melihat juga materi ajarnya kemudian menyusun RPP sesuai dengan strategi yang dipilih maka sebenarnya RPP itu gak bisa copy paste masing-masing guru punya strategi yang berbeda mungkin materinya sama bisa jadi bahan ajarnya sama kemudian targetnya sama tapi kelasnya berbeda maka ini bisa mempengaruhi pemilihan strategi belajar apalagi gurunya yang yang tidak sama misalnya beda kelas pun bisa mempengaruhi itu kemudian yang berikutnya melaksanakan pembelajaran yang meliputi menata setting pembelajaran dan melakukan pembelajaran yang kondusif ya slide berikutnya jadi jangan sampai suasana pembelajaran itu menyeramkan menegangkan hangat gitu kemudian merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran ini penting banget kadang ada loh evaluasi itu sekedar evaluasi maaf bahasa saya kagak kasar ada sebagian guru itu yang ngawur ketika melakukan evaluasi kadang hanya mengukur dari sisi kognitif saja ya nutup mata terhadap ranah afektif dan psikomotorik ya maka disini seorang guru ya harus betul-betul menguasai bagaimana merancang dan melaksanakan evaluasi baik evaluasi proses maupun evaluasi hasil belajarnya ini berkesinambungan kemudian setelah itu menganalisis hasil evaluasi ya ini tentunya analisis hasil evaluasi bukan untuk mencari kesalahan si murid karena bisa jadi murid gagal karena kita sebagai seorang guru yang belum mampu menyampaikan pembelajaran secara efektif efisien sehingga hendaknya hasil evaluasi itu digunakan untuk perbaikan kualitas bukan untuk menjatuhkan dan nanti model-model evaluasi sangat banyak sekali yang nanti ada jadi pemerintah itu sebenarnya sudah membuat berbagai SOP standart operasional prosedur tentang bagaimana RTP bagaimana evaluasi bagaimana pelaksanaan pembelajaran sudah ada tinggal kita saja yuk belajar itu kemudian mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi jadi kita fasilitasi oh anak ini potensinya dimana potensi akademiknya di bidang apa psikomotoriknya dimana itu kita coba untuk membantu peserta didik dalam mencapai pengembangan yang optimal dari potensi yang dimiliki itu adalah kompetensi pedagogi kemudian yang kedua kompetensi kepribadian ya pengertiannya adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap stabil dewasa arif dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia ini penting banget seorang guru makanya kalau zaman dahulu guru itu adalah singkatan dari orang Jawa bilang digugulan ditiru artinya apa didengar nasihatnya dan dijadikan teladan karena memang secara kepribadian sosok seorang guru itu adalah sosok yang ideal untuk dijadikan teladan ya maka disini kita lihat ya penjelasan detailnya silahkan dinaikkan slide-nya lagi di subkompetensi bawahnya halaman berikutnya kepribadian yang mantap dan stabil itu artinya seorang guru bertindak sesuai dengan norma sosial ya jangan nyeleneh ya maka misalnya norma sosial yang ada di anas itu sebagaimana ya kita tahu misalnya lebih mengedepankan tentang sisi-sisi keagamaan penampilannya seperti itu ketemu ya salam gitu bertindak dengan norma sosial dan bangga menjadi guru ini penting jangan sampai jadi guru itu adalah kebetulan keterpaksaan ya bangga jadi guru itu karena menjadi orang yang hebat kemudian memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma jadi ketika di sekolah ketika di luar sekolah itu sama tindakannya jangan sampai di sekolah hanya disiplin di luar enggak ya sering saya lihat misalnya di daerah saya itu ada satu sekolah Islam gitu Masya Allah guru-gurunya itu kalau kalau di sekolah ya mereka menutup aurat pakai jilbab macam-macam tapi pulang sekolah di rumah udah enggak pakai lagi ini berarti apa tidak konsisten kemudian kepribadian yang dewasa itu apa menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru ini etos kerja sebagai seorang guru jadi prinsipnya bagaimana murid saya itu paham bagaimana murid saya itu mengerjakan mengamalkan ilmu yang saya ajarkan itu loh jadi tidak sekedar mentransfer ilmu satu lepas tanggung jawab jadi tidak seperti anak-anak kecil kemudian kepribadian yang arif ingat ya yang dimaksud adalah apa seorang guru menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik sekolah dan masyarakat ingat setiap yang kita lakukan tindakan yang kita kerjakan dasarnya apa demi kemanfaatan peserta didik demi kemanfaatan sekolah dan masyarakat maka jangan sampai nanti modus untuk kepentingan pribadi mengadakan kegiatan kegiatan gini tapi modus pribadi tidak boleh apalagi sampai menampilkan tindakan yang merugikan mencemarkan nama baik seswa mencemarkan nama baik sekolah maka hati-hati nanti kalau membuat status-status di medsos kita hati-hati meskipun bahasanya itu tidak tasrih tidak terang-terangan tapi orang bisa menimbulkan perasangka hindari apa manfaatnya silahkan kalau ada hal-hal yang kurang difahami kurang cocok kita diskusikan kita musyawarahkan begitu kemudian berwibawa artinya seorang guru harus memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik memiliki perilaku yang disegani maka nanti misalnya seorang guru boleh tidak bersanda boleh tapi jangan keterlaluan bersandanya berlebihan sehingga akhirnya menjadi pandangan negatif dari seswa-seswa kita akhirnya tidak disegani lagi itu kemudian berakhlak mulia menjadi teladan dalam tindakan-tindakannya sesuai dengan norma religius misalnya takwa kejujuran keikhlasan suka menolong perilaku yang bisa menjadi teladan bagi peserta didik kita ini kaitannya dengan kompetensi kepribadian kemudian kompetensi profesional slide berikutnya kompetensi profesional bermakna penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam jadi tidak hanya materi yang diajarkan di buku pelajaran tapi dia kuasai betul secara luas dan mendalam jadi misalnya oke contoh yang mudah seorang mengajarkan tohid di SD itu kan salah satu usul ya kan ada kasus subuhan maka ya bukan hanya sekedar itu kita lebih luas mendalam ya kita harus misalnya menguasai kitab tohid misalnya itu contoh aja ya jadi pengetahuan penguasaan materi yang meluas dan mendalam itu mencakup materi yang menjadi kurikulum mata pelajaran sekolah dan substansi keilmuan yang menaunginya jadi misalnya tadi usul salah tadi SD maka kita harus menguasai apa tentang apa itu tauhid karena satu usul itu di bawah naungan ilmu ilmu tauhid juga menguasai struktur dan metodologi keilmuannya itu sehingga kalau kita pahamnya paham ini ya maka kita akan bisa mengajarkan dengan baik kita lihat ya subkompetensinya pertama menguasai materi struktur konsep pola fikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang diampunya slide berikutnya gitu jadi tidak hanya sekedar menguasai materi tapi apa strukturnya konsepnya pola fikirnya dikuasai juga kemudian menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mapel yang diampu jadi kita ngajar itu ngerti targetnya apa titik tekan kita di mana ya misalnya pelajaran hadis misalnya hadis itu kita mau kemana SKKD-nya yang mana kita mau ambil hafalannya atau pengamalan dari isi hadis atau mensarah penjelasan dari hadis itu itu harus dipahami supaya nanti ketika kita ngajar itu pas sesuai dengan target dan karena keterbatasan waktu ya biasanya tidak semua itu diambil tapi ditetapkan SKKD yang disepakati kemudian mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif yaitu kelebihan M yang diampu jadi silahkan dikembangkan makanya ada materi pengayaan kemudian mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif jadi seorang guru setelah mengajar ya andaknya dia merenung tadi gimana apa kelebihan dan kekurangan pembelajaran saya supaya nanti saya tingkatkan di waktu yang akan datang kemudian memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri ini kita sudah dipaksa dengan COVID-19 ya mau gak mau harus memanfaatkan TIK kemudian terakhir kompetensi sosial ya yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa tenaga kependidikan orang tua wali dan masyarakat sekitar itu kompetensi sosial jadi intinya apa bisa berkomunikasi secara efektif efisien dengan semua pihak yang terkait dengan pendidikan yang dilakukan maka disini harus bersikap inklusif ya bertindak objektif tidak diskriminatif itu seorang guru ya silahkan ini sudah sampai di slide terakhir ini kita ya dinaikkan naikkan lagi lagi ya jadi kita terbuka ya tidak eksklusif ya kemudian tindakan kita juga objektif tidak pilih kasih ya tidak suka tidak suka enggak objektif tidak diskriminatif ya dengan pertimbangan apapun ya kemudian berkomunikasi efektif empatik dan santun ya jadi ketika kita berkomunikasi dengan sesama guru dengan tenaga kependidikan dengan orang tua dengan peserta didik dengan masyarakat ya komunikasi kita yang efektif empatik dan santun ya jangan sampai kita membentak-bentak keluar kata-kata kotor dan sebagainya ya kemudian ini karena sifatnya nasional ya maka beradaptasi di tempat bertugas di seluruh Republik Indonesia maka kita harapkan juga ya nanti misalnya Ustadz-ustad yang baru bergabung ya bisa dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan yang ada di Anas kemudian berkomunikasi dengan lesan maupun tulisan yang mampu berkomunikasi dengan lesan maupun tulisan ya terlebih kalau saat-saat ini ya kita harus betul-betul lebih dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi dengan tulisan yang lebih efektif karena memang untuk ketemu kita ada kendala-kendala ya ini asat tidak yang saya muliakan apa yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan ini sekali lagi sekedar mengingatkan kepada diri saya pribadi karena saya juga seorang guru dan juga kepada rekan-rekan semuanya dan kalau ada kesalahan yaitu dari saya pribadi tadi kita sudah lihat beberapa hal terkait dengan penulisan ada beberapa yang salah ketik ya nah mungkin itu kurang lebihnya saya minta maaf bila itu fake waktu saya kembalikan jazakumallahu khairan khairan saya Abah Ahmad atas pemahparan materinya semoga apa yang beliau paparkan memberikan manfaat yang luar biasa untuk kita semua amin selanjutnya adalah sesi tanya-jawab silahkan Pak Tatang mohon di cek siapa yang raise hand dulu untuk bertanya belum ada yang raise hand baik mungkin ada pertanyaan dari MC boleh sudah ini kan memang misalkan tadi dikatakan bahwa pendidik itu harus memiliki jiwa robbani yang ada tiga definisi tadi cuman memang kita ketika di awal melamar misalkan di ANAS itu kan memang mencari gaji itu bagaimana cara berpindah menjadi seorang mukhlis supaya kita betul-betul ikhlas ketika awal melamar memang motivasinya mencari nafkah itu gimana cek itu ya silahkan saja kita bisa membandingkan sebetulnya apa yang dijanjikan oleh Allah ta'ala dengan apa yang kita dapatkan dari perkara duniawi gitu jadi misalnya kita oke lah gaji kita berapa kemudian pahala kita berapa kita bisa bandingkan seperti itu dan sebetulnya kita harus yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah ta'ala intan surulloh yang suruh barang siapa yang menolong Allah Allah akan tolong dia maka kita mengajarkan kebaikan mengajar orang untuk taat kepada Allah itu membentuk menolong Allah ta'ala ya kan juga Allah ta'ala mengingatkan kita siapa yang mengerjakan amal soleh laki-laki ataupun perempuan dan dia dalam keadaan beriman Allah pasti berikan kehidupan yang baik nah amal soleh menjadi seorang guru mengajarkan kebaikan itu amal soleh yang luar biasa maka jangan sampai terkotori dengan apa niat-niat seperti itu ya karena itu akan mengurangi kesempurnaan pahala yang dijanjikan oleh Allah untuk kita ya maka ini nanti akan sangat berpengaruh sekali ya ketika orang itu ikhlas maka dia berisiknya akan mencari pahala sebanyak-banyaknya maka misal contoh yang gampang ada kelas yang kosong karena ustaz yang mengampu sakit bahkan dia tidak akan ada keberatan ringan saja saya ganti ustaz kenapa? dia ikhlas dia mencari pahala tapi kalau orientasinya orientasi gaji ya dia akan sulit bahkan mungkin dia akan tanya ini ada ada ongkasnya enggak gitu ya kalau orang solo bilang wani piro suruh ganti itu saya dibayar berapa untuk untuk ganti guru yang berhalangan itu niatnya orientasinya adalah orientasi gaji ya dan sekali lagi orang yang niatnya ikhlas maka dia ringan saja menerima tugas-tugas gitu ya karena ini berarti kesempatan dia untuk untuk apa namanya menambah pahala besok pelatihan siap kenapa ini perkara yang akan mendorong saya mendapatkan pahala lebih karena dengan pelatihan saya punya keterampilan meningkat kemampuan saya sehingga kemampuan saya sebagai guru akan lebih baik dari yang sebelumnya ya kan coba bandingkan dengan yang niatnya orientasinya sekedar mencari dunia ya pelatihan dapat apa dia hanya orang itu nilai apa penilainya hanya masalah dunia-dunia terus gitu akhirnya ya susah jadi mari kita luruskan masing-masing dan sebagaimana yang kita alami ketika kita itu ikhlas untuk Allah maka dunia itu akan ikut dengan kita ya kan sebagaimana dalam hadith barang siapa yang orientasinya adalah dunia Allah akan cerai-berikan kekuatannya dan tidaklah datang dunia kecuali apa yang sudah tentukan oleh Allah tapi siapa yang orientasinya akhirat Allah akan satukan potensi dan kekuatannya dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan rendah begitu wa'allahu ta'ala alam baik jazakum allahu khaira atas jawabannya semoga bisa saya amalkan tapi pada yang lain silahkan mau ditanyakan dari masing-masing ini ya unit coba dari SD mesti ada pertanyaannya silahkan minimal satu tentu lah ya Pak Salihun monitor tidak Pak silahkan selanjutnya baik Assalamualaikum Pak Kamal salah ya silahkan anak dari unit SD yang bertanya tadi disebutkan orang guru di depan muridnya sebisa mungkin berwibawai ketika bercanda ada batasannya dalam bercanda mau bertanya set kalau misalnya kita bercanda dengan seorang murid atau murid gitu ya tidak hanya seorang anak SD kan suka bercerita ya misalnya kalau masuk ke dunia mereka seperti cerita kesukaan mereka dari misalnya mereka memperhatikan pertandingan sifat bola seperti itu apakah itu menurunkan wibawakit jawabannya jadi kita lihat Rasul sallallahu 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 itu beliau banyak kita dapatkan riwayat yang menunjukkan beliau bercanda dengan anak-anak beliau berlari bahkan sampai semburan air lewat mulut seperti itu itu terjadi pada Rasul sallallahu 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 tidak sampai menjatuhkan kewibawaan kita jangan sampai nanti kita diremehkan oleh anak-anak kita kemudian kaitannya dengan masuk ke dunia mereka bisa saja misalnya anak-anak cerita tentang sepak bola dan sebagainya itu bisa menjadi pintu bagi kita guru untuk menjaga memberikan arahan dan dengan sepak bola itu coba misalnya kita masuk apa sih manfaatnya sepak bola pelanggaran apa yang terjadi dengan sepak bola itu dan seterusnya bisa mungkin misalnya mungkin ada murid kita mengidulakan siapa itu Ronaldo misalnya kita bisa masuk kita bisa masuk dengan Ronaldo itu kita bisa memberikan bimbingan dan pengarahan kepada anak-anak kita siapa si Ronaldo itu ternyata Ronaldo itu akhlaknya bejat ya kan pergaulan bebas dan sebagainya kan begitu masa seperti itu kalian idolakan kalian bangga dengan Ronaldo sampai kalian beli kaos tulisannya Ronaldo dipakai sholat lagi kita bisa masuk melalui pintu-pintu itu makanya tadi ya jadi kompetensi-kompetensi itu kalau kita betul-betul memahami apapun yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi pintu masuk untuk melakukan pendidikan Rasul melihat bulan purnama bisa digunakan untuk melihat apa menatapkan akidah bahwasanya Allah akan dilihat nanti pada yamul kiyamah ya kan melihat pohon korma Rasul bisa gunakan itu permisalan seorang mu'min semuanya berfungsi semuanya bermanfaat ya kan seperti itu ya jadi tinggal mari kita terus meningkatkan kemampuan kita banyak membaca banyak belajar sehingga nanti ya kita betul-betul menjadi guru profesional dan akan memetik hasil yang luar biasa di dunia maupun di akhirat Allah wa ta'ala baik ini tiba waktunya sesi quiz jadi nanti saya yang memberikan pertanyaan tiga untuk ikhwan tiga untuk akhwan kita mulai dari akhwan dulu ya bergantian silahkan saya pertanyaan pertama ya pertanyaan pertama akhwan dulu ya tolong sebutkan salah satu keutamaan menjadi guru pak tatang pak tatang tolong yang raise hand duluan di waktunya 10 detik ya tolong gak ada lewat ikhwan guru itu adalah pekerjaan pekerjaan profesi artinya apa guru adalah pekerjaan profesi maknanya apa 10 detik dari sekarang di cek pak tatang harus pak tatang yang tunjuk nanti raise hand dulu ya raise hand harus profesional raise hand dulu gak bisa 10 detik raise hand maksudnya Pak Abdurrahman silahkan Pak Abdurrahman Pak Abdurrahman Pak tatang nunjuk Pak Abdurrahman silahkan arti guru sebagai pekerjaan profesi siapa Pak Tatang tadi Pak Abdurrahman silahkan kalau gak nanti enak set tadi muid tip kedengaran set iya tip guru sebagai pekerjaan profesi artian kita menjadi guru itu bener-bener disitu kita merasakan ruhnya disitu kita menjadi guru kita ada tanggung jawab disitu untuk mendidik anak-anak sehingga kita berusaha sebagai semaksimal mungkin mencari tahu apa yang terbaik dalam mendidik dari mulai didik kita sendiri sampai faktor luar yang ada di sekitar anak sehingga pendidikan bisa menciptakan pendidikannya maksimal untuk anak-anak didik kurang kurang tepat yang lain silahkan yang lain tadi siapa tadi Pak Pak Faisal Pak Faisal silahkan Pak Faisal ya bismillah set jadi pekerjaan profesi guru kenapa disebut profesi karena guru itu merupakan dianggap pekerjaan yang profesional jadi bukan hanya guru bukan hanya mengajar tapi juga membimbing mengarahkan lalu mengevaluasi seperti itu kurang lebih hampir ya betul profesional sehingga disebut profesi gitu loh cuman kenapa nyari yang sempurna saja silahkan aktifkan yang lain Pak Tata beri cek coba jawab lagi ya silahkan ini kalau tiga sudah ini pertanyaan selanjutnya kalau nggak benar berarti saya jawab hadiah untuk saya guru guru untuk perjalanan profesi disitu ada sertifikasinya belajarnya dari awal sebagaimana dokter untuk menjadi seorang guru itu banyak proses dan tahap sehingga bisa menuju ke situ dikatakan guru ya ya masalah itu yang kita maksudkan jadi guru sebagai pekerjaan profesi berarti apa guru itu untuk menjadi guru ya dibutuhkan keilmuan dan keahlian yang itu melalui proses pendidikan tadi ya masalah siapa tadi Pak Tata Pak Abdurrahman Pak Abdurrahman baik pertanyaan ketiga ya untuk ya ya jadi guru itu karena pekerjaan profesi harus memiliki kompetensi apa yang dimaksud dengan kompetensi seorang guru Pak Hwad silahkan Pak Paisal kembali Pak Paisal kembali Pak Hwad katanya Pak Hwad Pak Hwad ya silahkan raise hand Pak Hwad 10 detik kalau tidak ada lanjut ke pertanyaan Bu Nurhanani baik silahkan Bu Nurhanani ya Bismillah potensi adalah pengetahuan terampilan dan perilaku yang harus dimiliki dikuasai dan dikuasai oleh guru bagaimana jawabannya ya betul jadi keilmuan keterampilan yang harus dimiliki dihayati dilaksanakan oleh seorang guru sehingga dia menjadi seorang profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya ya baik selanjutnya untuk Ikhwan lagi ya ya Ikhwan eh apa empat kompetensi guru padahal ya silahkan ikhwan kotonya udah empat kompetensi guru Profesial Profesial ya Bismillah satu kompetensi pedagogik dua kompetensi kepribadian tiga kompetensi profesional dan keempat kompetensi sosial ya Masya Allah ayo barik fikum Mungkin yang ini yang deket adhan setelah bicara dimatikan ya untuk Akhwan ya dari empat kompetensi itu mana yang paling penting ya jadi dari empat kompetensi mana yang paling penting bagi seorang guru silakan ahwat raise hand ibu-ibu silakan raise hand hadiahnya sepertinya buat host saja Ustadz tidak ada yang raise hand boleh boleh ada bu Anita bu Anita bismillah semuanya penting tapi yang paling penting itu adalah kompetensi profesional jawabannya betul sebetulnya jawaban jawaban setengah pertama itu sudah cukup ya jadi tidak ada yang paling penting semuanya penting karena tadi dikatakan apa 4 kompetensi itu bersifat holistik jadi misalnya maaf misalnya orang itu profesional dan ngerti keilmuan pengembangan gini-gini akhlaknya bejat bagaimana tidak bisa kan jadi semuanya penting bersifat holistik jadi memang pertanyaan itu yang enggak benar saja yang keenam saya terakhir untuk S1 padahal Ustaz Ustaz Abdu Ahmad Afwan suaranya mati Ustaz jadi contoh dari contoh dari kompetensi pedagogi yang sering dilalekan oleh guru silahkan untuk ya silahkan yang biasa asal tidak lihat contoh dari kompetensi pedagogi yang sering dilalekan oleh guru Pak Hidayat silahkan Pak Hidayat nah Bismillah contohnya yaitu yang kami lihat apapun mata pelajaran yang diajarkan oleh guru mereka menggunakan metode ceramah padahal banyak metode-metode lainnya untuk diajarkan kepada anak murid itu salah satu ya banyak sekali misalnya males membuat persiapan banyak guru masuk kelas itu gak persiapan terlalu berani dia masuk suaranya hilang lagi itu salah satu ya contoh lain banyak guru masuk kelas tanpa persiapan sehingga pembelajaran gak efektif karena dia gak merancang ini bab ini sebetulnya paling efektif menggunakan metode apa medianya apa kan begitu nanti skenario pembelajarannya apa sering tidak dilakukan banyak guru yang tidak membuat RPP misalnya itu juga salah satu yang banyak dilalekan dalam kaitan kompetensi pedagogi begitu Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh set atas pemaparannya dan semuanya juga kepada teman-teman para pendidik Jazakumullah kita tiba pada akhir acara itu penutupan kita tutup dengan subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh